Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita awal informasi hari ini dari tawuran antar dua warga di kawasan kota Bambu Palmerah, Jakarta Barat, dini hari tadi pecah. Selain saling serang menggunakan batu dan senjata tajam, satu tempat usaha milik warga terbakar. Dua kelompok warga kota Bambu Utara dan Jati Pulau saling serang di jalan kota Bambu Utara, Satu Palmerah, Jakarta Barat, selasa dini hari. Kedua kelompok warga saling serang dengan batu, kayu, serta senjata tajam. Petugas kepolisian dan TNI yang datang ke lokasi langsung melarai keributan antar warga kedua kampung ini. Polisi juga memburuk seorang provokator aksi yang kabur usai tawuran. Selain itu, imbas dari insiden ini juga mengakibatkan salah satu rumah warga yang dijadikan tokoh kebutuhan bayi sempat terbakar akibat terkenal letusan petasan. Warga pun mengaku resah dengan aksi tawuran antar warga yang kerap kali terjadi di lokasi ini. Pak, tadi makanya anak-anak udah pada rame makanya. Pas putusannya tuh saya lihat, gue tuh kebakaran, saya minta tolong sama tetangga, panggil-panggilin. Aduh kebakaran, saya bilang anak-anak semua di atas. Sika buat. Sementara motif tawuran masih diselidiki. Guna mencegah terjadinya tawuran susulan, pintu gerbang besi yang merupakan pembatas antar kedua kampung langsung ditutup oleh petugas kepolisian. Dari Jakarta, Sofian Pirdaus, AI News, melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!